Intro Halo mas Raka, kabarnya sehat mas? Sehat, alhamdulillah Baik, tapi ternyata di luar sana masih ada ya remaja-remaja yang mungkin secara mental juga tidak sehat dan mengalami masalah Kalau dari kacamata mas Raka, apa yang membuat remaja-remaja atau anak muda belakangan ini Banyak yang mengalami depresi hingga berujung bunuh diri Oke, mungkin kalau misalnya dilihat dari generasi sekarang emang udah teknologi banget Kalau menurut saya personalnya sih ada satu hal yang emang bikin mereka itu jadi overthink about dirinya sendiri Yaitu ketika membandingkan diri dengan orang lain gitu Saya selalu bilang bahwa kalau kita compare diri kita sama orang lain itu gak akan ada abisnya Dan itu justru men-trigger kita untuk selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa kurang Sehingga ngeliat apa yang udah dicapai orang lain nih ternyata seberhasil itu Dan ketika ngeliat itu kita jadi minder dan bikin kita pusing sendiri, depresi sendiri Yang kedua adalah sebenarnya lebih ke pressure sih Pressure yang dimana orang itu, anak sekarang itu ngeliat Aduh ini susah banget nih Kayaknya gue gak bisa deh untuk cope up dengan ini, kayaknya gue gak bisa ngadepinnya deh Dan mereka tentu, yaudah gue biarnya gue bersedih aja gitu Padahal ya kalau kita lihat ini sebenarnya era modern ya Segala sesuatu tuh lebih mudah gitu kan, segala akses Tapi kenapa justru masalah-masalah itu yang muncul? Padahal sudah banyak dimudahkan dengan semua yang ada di sekitar kita gitu Sebenarnya lebih ke apa ya, dengan adanya media sosial membuat sebuah standar hidup gitu Jadi kayak ada satu standar hidup yang dimana ketika seseorang gak bisa mencapai standar hidup itu Mereka jadi pusing sendiri Ada yang misalnya orang yang berhasil let's say ikut lomba di luar negeri gitu Berhasil menang lomba apa Ketika seseorang ngeliat itu kan jadi satu pressure yang dimana gue harus bisa kayak dia Padahal kan enggak gitu Kayak saya selalu yakin bahwa setiap orang tuh udah punya kecepatannya masing-masing gitu Kayak hidup tuh bukan perlombaan Dimana kalau misalnya kita ngeliat orang lebih baik daripada kita Gak bisa dijadiin sebagai acuan juga gitu Dan dari isu atau kasus bunuh diri itu sendiri Ini kita sekarang sudah ada di level yang mana sih? Masih berbahayakah? WHO tuh udah nge-state by the end of 2020 Penyakit paling berbahaya adalah depresi Penyakit mental Apapun itu gitu Jadi emang statementnya udah dikeluarkan oleh WHO Dan sekarang pun kita udah menuju ke sana lah Dimana tingkat depresi tuh udah semakin tinggi Bahkan di 2020 sendiri Apa ya? WHO nih bilang bahwa mostly adalah orang depresi dan end up dengan bunuh diri gitu Terus bagaimana untuk kita bisa mengikapi hal ini? Sebenernya kan kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mentalnya sendiri Ini hal yang kalau orang Indonesia ngeliat tuh masih kayak apaan sih? Kayaknya gue biasa-biasa aja Padahal ini satu hal yang emang perlu untuk disadari gitu Kayak kalau misalnya kesehatan fisik Kita batuk Kita sadar akan tubuh kita gitu Tapi kan kalau kesehatan mental gak keliatan nih Kalau misalnya ada masalah Kadang kita mau cek tuh udah kayak takut duluan Kayak aduh emang kalau gue ke psikolog Atau gue ke psikiater gue tuh gila ya Masih ada stigma-stigma seperti itu gitu Dan kalau menurut saya sih gak ada salahnya dengan ke psikolog ataupun ke psikiater untuk tahu Terus yang kedua adalah jangan self-diagnose gitu Balik lagi tadi kalau ngomongin dua sisi mata uang Menurut saya kesehatan mental sekarang juga dua sisi mata uang Dimana ada orang yang gak aware sama sekali Yang kedua adalah sangat aware gitu Sangat aware sampai menjadikan bahwa kesehatan mental adalah sebuah tone ataupun fashion Dan anak sekarang tuh suka banget bilang kayaknya gue bipolar banget ya Kayaknya gue OCD deh Kayak use that kind of mental illness sebagai adjective gitu Sebagai sebuah kata sifat Dan itu jadi satu keresahan saya juga gitu Kayak maksudnya saya personally pun punya penyakit mental Dan saya gak mau untuk mengalami itu gitu kan Tapi kenapa ketika orang udah aware jadi menggunakan ini sebagai sebuah ajang keren-kerenan aja Berarti itu cukup meresahkan ya dengan penggunaan kata-kata itu Kenapa? Karena itu akhirnya menjadi sugesti atau tidak? Sebenernya lebih kayak gini sih Untuk seseorang bisa dianggap mengidap penyakit mental beda ya Mental health dan mental illness beda Untuk seseorang bisa dianggap punya mental illness adalah ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari Kalau misalnya, karena orang kan punya kadar kesehatan mentalnya nih Misalnya saya punya kadar kesehatan mental saya yang emang ketika itu udah melampaui batas Mungkin saya bisa gelisah dan lain-lain Akan tetapi disebut penyakit mental ketika mengganggu kehidupan sehari-hari Sebenernya termsnya itu gitu Berarti imbauan juga untuk hati-hati ya dalam menggunakan kata-kata tersebut gitu kan Karena orang yang punya penyakit mental sebenernya gak mau Kenapa kita yang udah cukup aware dengan ini justru menggunakannya sebagai sebuah tren gitu Baik, dan akhirnya dibuatlah ada konten yang itu menjadi manusia Dengan meneluarkan dari mereka yang minoritas, yang terhasilkan Ataupun mereka yang sudah mengalami masalah gitu kan Mental illness tersebut Apa sebenernya yang ingin dicapai dari hal tersebut? Apa yang diperjuangkan? Oke mungkin Saya garis bawah lagi menjadi manusia tidak hanya berbicara masalah mental health ataupun mental illness Kita ngomongin semua hal tentang kehidupan gitu Kita ngomongin tentang orang yang pernah mau bunuh diri, iya Kita ngomongin orang yang transgender, iya Kita ngomongin kasus May 98, iya Jadi menjadi manusia saya pengennya jadi sebuah wadah untuk orang ngerasa gak sendiri Setiap kita punya masalah pergi ke menjadi manusia Oh ternyata gue tuh gak sendirian Ternyata ada orang yang punya masalah yang sama juga dengan kita gitu Karena yang jadi permasalahan lagi adalah ketika kita ngerasa kita punya masalah Kita selalu ngerasa masalah kita paling spesial Padahal kan manusia ada banyak dan masalah kita gak pernah spesial gitu Ada yang mungkin masalahnya sama atau jauh lebih berat Nah jadi manusia kita mau ngasih tau nih Ketika punya masalah, lu tuh gak sendiri gitu Yang kedua adalah kita pengen bikin orang Indonesia lebih open minded Lucunya adalah kita pernah bikin satu konten namanya surat untuk gitu Dimana kita membacakan surat dari followers kita Tim kami membacakan surat Mereka nulis surat untuk siapapun gitu Ayah, ibu Satu momen temanya surat untuk diri saya di masa lalu Yang nulis orangnya di solo Kemudian suratnya kami bacakan Beliau adalah seorang pengidap HIV Ketika suratnya kami bacakan Beliau komen di kolom komentar Untuk teman-teman yang mengidap HIV Bisa hubungi saya di nomor ini Dua minggu kemudian orang itu DM saya dan bilang Mas terima kasih karena kontennya sekarang terbentuk sebuah grup Dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia berjumlah hampir 100 orang Wow Disitu saya nyadar bahwa oh ternyata It's really powerful Berarti kan masyarakat ini narasumbernya adalah Orang-orang yang memang punya masalahnya sendiri-sendiri Kalau minoritas juga begitu kan Yang memang terkadang merasa terasingkan Bagaimana cara masyarakat meyakinkan mereka Untuk percaya diri, untuk tampil Karena kan posisinya mereka pasti punya masalahnya sendiri kan Saya selalu bilang bahwa Kalau mau cerita disini Syaratnya cuma satu Udah bisa berdamai sama dirinya Karena menurut saya ketika seseorang Mau menceritakan titik terendah hidupnya Kebanyak orang Beliau sudah menghadapi partnya itu Berdamai dengan dirinya Karena kalau misalnya orang belum berdamai dan belum menerima Tentang dirinya Itu tuh pasti akan kayak Ada Apa ya Lebih ke boundaries yang dibentuk Sehingga gak cerita Sepenuhnya gitu Tapi kalau udah berdamai Orang itu udah bisa berdamai Kita ngegalinya juga enak Orang itu juga dengan pede untuk menceritakan Ada penonton Yang setelah menonton Begitu ya Mengurungkan niatnya Untuk bunuh diri Bener tidak? Ya betul Seperti apa ceritanya? Ada satu orang DM ke saya Mas terima kasih Karena kontennya saya gak jadi bunuh diri Disitu Kayaknya saya bikin menjadi manusia Itu udah hampir satu tahun Lebih dari 50 orang yang DM ke saya Saya bilang makasih Makasih kontennya bener-bener bikin saya gak jadi bunuh dia Baik Dari tadi kita ngomongin menjadi manusia Sebenernya apa makna menjadi manusia? Di logo kita tuh ada koma Di akhirnya menjadi manusia koma gitu Maknanya sebenernya jadi manusia tuh berproses Kita tuh gak akan menyentuh titik akhir sampai kita mati gitu Kita gagal Kita bangkit ya kita bikin koma Kita gagal Kita bangkit ya kita bikin koma Sampai akhirnya mati Ya baru kita nyentuh titik kita gitu Jadi saya selalu pengen ngasih tau bahwa jadi manusia tuh gak boleh nyerah gitu Di setiap kegagalan ya gimana caranya bangkit Di setiap masalah gimana caranya ya dihadapin aja Baik Tadi kita sudah berbicara mengenai masalah yang dihadapi orang lain Tapi bagaimana cara masyarakat menghadapi masalahnya sendiri Usai Jeddah Kami segera kembali